Kejaksaan kembali melakukan penyitaan aset perusahaan tambang batubara milik salah satu tersangka korupsi Jiwasraya Heru Hidayat. Penyitaan aset tambang batubara itu merupakan kelanjutan dari penyidikan skandal Jiwasraya yang merugikan negara hingga mencapai belasan triliun rupiah. Jaksa Agung ST Burhanudin menyebutkan perusahaan tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, milik tersangka Heru Hidayat, sudah disita. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan menyerahkan pengelolaan aset itu untuk dikelola oleh BUMN. Hingga kini penyidik Jampitsus masih terus menghitung dan memverifikasi nilai aset tambang milik Heru Hidayat. Hari ini saya melancarkan, belum-belum kita serahkan resmi, tetapi saya minta pendapatnya, ini ada tambang. Yang tentunya tambang ini kan sudah beroperasi, kalau operasi apa yang akan mengelolanya? Itu aja, baru kita berkonsultasi. Tapi punya aset yang lain sih? Belum, belum-belum. Kan dijadikan barang bukti. Kita masih minta apresial, minta apresial untuk melihat berapa sebenarnya nilainya. Tetapi masih dalam proses penyidikan. Semua masih kita lihat menyangkut kepemilikan, menyangkut juga nilai, terus menyangkut bagaimana ini proses pengamanan di tingkat penyidikan. Terima kasih.